Halo Sobat Baraya, kembali lagi di kontennya Ngopai, Ngobrol Santai Ngopai, Ngobrol Santai Seperti biasa, saya bersama Pang Mulyana dan rekan saya Kang Yahya Budiman Dan di konten Ngopai ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang apa nih Kang? Oke, kita kali ini kita momennya tentang Biasalah kalau ngopai itu, Ma Lagi malam-malam ini, Ma, enak-enak, gaib Wah, saya waktu itu nemu seseorang Yang mau dihipnotis Oh, dihipnotis Dihipnotis, jadi si pedagang Ada seorang yang datang Si Babeni mau dihipnotis Ya, di kameranya Nih, biar dagangannya laris Tuh, di depan sana ada demit Di sebelah sana ada demit Nah, kan udah mulai terbawa nih Terbawa rayuannya si hipnotis itu Udah mau dibayar atau gimana Pas dia mau menyeroti Salah satu sudut Ke makam Tiba-tiba HPnya meletuk Tuh Meletus HPnya Dia itu si penipu itu Langsung kaget Memang dari bicaranya itu sangat meyakinkan Di sana, di sini, di sana, di sini Sampai ada ceritanya Orang lain sampai ketipu gitu Memang si babi itu udah pernah mendengar Si penipu ini Ya, iya Sudut sana Disorot Tuh, ada kunti anak Tuh, di semenang Ada demit lagi Pas Mau Disorot ke sebelah makam Yang waktu kita Export HPnya meletus Kata si babi dalam hati Enggak bicara dalam Mulutnya Dalam hati itu Uh, mungkin karena Keruhun Keruhun saya yang Mencintai saya Hingga Apa Merindungi anak cucunya Agar tidak ketipu Sampai meletus tuh HP Dalam hati si babi itu Rasain lo Rasain lo Gitu Tapi Sebagai Rasa antusias ya Dia itu hanya Mengingatkan kepada kita Gitu Si babi tetap aja Memberi Tapi gak Sampai ratusan ribu Tapi puluhan ribu Masih uang aja Biarin dia gak kesini lagi Gitu Tanya Tuh, ada cerita Soal HP Meletuk ketika Menyoroti Makam Tuh, gimana tuh Beneran Oke, gitu aja Cerita yang tadi saya takat Tadi yang makamnya Tadi Dari awal itu kan Sudah saya jelasin Pas saya Waktu kita ekspor Kita ekspor Bilangin katanya Begini Begini Tujuannya untuk apa Gitu Tujuannya untuk apa Dia Atau ingin mengambil Hali tepat Atau gimana Gitu dia Katanya Tujuannya itu Untuk Supaya Dagangnya itu Laris Laris Iya Tapi kan Gak pakai Bantuan itu juga Warung itu tetap Laris Iya Tapi ada Rekannya Yang terkena Hipnotis seperti itu Udah membayar Ratusan ribu Sampai jutaan Iya Tetap aja sepi Gitu Bagaimana dasar aja Penipu Jadi Memang atas Namakan Seperti Dia Bisa ya Kayak orang bisa Dia spiritual Atau gimana ya Memang udah banyak Sebetulkan kejadiannya Bukan karena Ini aja Babi aja Yang alami juga banyak Luar-luar sana Yang saya denger-denger Dia atas Namakan Spiritual Dia menawarkan Seperti ini Seperti ini Gitu Jadi Sifat itu Yaitu Pas dipoto Di suatu tempat itu Wah ada demit nih Sini Ada demit nih Sebenarnya itu Menggunakan aplikasi Kan ada aplikasi itu Yang menangkap Apa namanya Sosok settingan Atau Bisa aja Kita edit-edit Itu kan Bisakan Disitu juga kan Jadi Supaya orang yang Awam atau gimana Percaya aja Amin itu Karena omongan-omongan Seseorang itu Menggunakan Pemanis Bahasa kita Maha dia udah Ada sesuatu pegangan Ataupun juga Kalau sampai Kita mengenakan tangan itu Ada kayak Gendam Kalau agar dia Percaya Tapi Insya Allah Kalau orang yang Imamnya kuat Orang yang Percaya Dan yakin Imamnya ada Insya Allah Gak bakal kena Dengan rayuan Apapun itu Masuk orang tersebut Yang terjadi Pada si Babi tersebut Tapi Alhamdulillah Babi masih Dilindungin Karena orang baik Yang orang baik Pasti bakal Dilindungin Dimanapun kita Berbuat baik Pasti akan Dilindungin oleh Allah Jadi jangan pernah Takut Seperti itu Nah yang namanya Hipnotis Yang kita balik lagi Permasalahan orang Yang tadi Menawarkan Sebuah gitu Jangan sampai Dipercaya Ataupun Satu orang ya Walaupun orang itu Bukan baru kenal Atau gimana Orang mana pun Datang tiba-tiba Ada moto Berit-berit-berit Itu jangan itu Mereka settingan Mereka itu Udah ada aplikasi Penampakan-penampakan Tiba-tiba Itu ada itu Itu bukan asli Di handphone Atau di Aplikasi Aplikasi Google Atau juga Ada aplikasinya Jadi jangan mudah Terpercaya Terpengaruh Soal seperti-seperti itu Yakinlah pada Allah Setiap tempat Pasti ada Jinnya Setiap tempat Pasti ada yang Tapi Seperti-perti Mereka mengganggu Ini-ini Terus masalah dagangnya Biar laris Biar apa Allah kan Masih ada Allah Yang maha kaya Untuk apa Kita ada solawat Baginda Rasulullah Kita berusaha Itu ada Buat pelaris Itu aja Yakin pada Allah Ada doanya Nggak perlu Maka-maka Bahasa kita Penglaris Apalah Nggak perlu Nggak perlulah Nggak berarti kita yakin Kita Banyak-banyak Banyak sodako Berbuat baik Pada orang Berbuat Berpikiran baik Jangan disunjung Insya Allah Rezekinya lancar aja Kapanpun itu Karena Allah Paling suka Orang-orang yang berbuat baik Dan berbuat sodako Yang dimanapun berada Dan Berbuat baiklah Apapun yang terjadi Dan ikhlasan Dan apapun yang terjadi Itulah Kita Pembelajaran Tentang hidup Kita ini Nggak akan pernah habis Oleh sesuatu Apapun Yang kita akan Menemukan hidup itu Tuh Sobat Barya Jangan percaya sama Hal yang spiritual Apalagi untuk Memeras Keuangan Kita Kita mempercaya Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun Kita Percaya kepada Spiritual Cukup mengimani Atau mempercayai Saja Bahwa hal gaib itu Ada Jangan sampai Kita itu Tertipu Dengan topeng Berkedok Spiritual Itu yang kita Cukup kita mau tahu Kayaknya Iya Itu yang pelajaran kita Dapat hari ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Nanti tema selanjutnya Ngopai Selanjutnya kita Bertemu lagi Di segmen berikutnya Bye Ngopai Ngobrol Santai